... Warga Banguntapan Bantul berinisial TS berusia 30 tahun ini terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian Polres Sleman karena membuat uang palsu. Kasus ini terungkap dari teman pelaku berinisial N yang diamankan polisi terlebih dahulu. Pelaku memberikan uang pecahan Rp50.000 kepada N untuk membeli minuman di sebuah toko di Gejayan Sleman. Karena berhasil pelaku kembali menyuruh temannya tersebut untuk membeli minuman dan rokok dengan uang pecahan Rp100.000an. Namun aksi keduanya ini sudah dicurigai oleh pemilik toko dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari penangkapan N ini Satreskrim Polres Sleman berhasil menggelandang pelaku utama TS yang membuat uang palsu dalam berbagai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 senilai Rp450.000. Pelaku mengaku baru pertama kali membuat uang palsu belajar secara otodidak dengan menggunakan peralatan seadanya berupa printer dan kertas HVS. Dari yang bersangkutan ini uang ini sudah sempat dibelanjakan ya jadi sudah dipakai di ruang publik dan sudah menimbulkan kerugian dari salah satu toko ya di mana yang pertama menghasil tapi yang kedua baru bisa dicegah ya dibedeteksi langsung oleh kondisi toko. Maraknya kasus peredaran uang palsu ini mendapat respon dari Bank Indonesia perwakilan D.I.E. Pihak Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati saat bertransaksi khususnya menggunakan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Selain adanya benang pengaman, masyarakat dapat mengenali keaslian uang dengan cara diterawang dan tekstur kertasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku TS dijerat pasal 2.0. KUHP Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 dan 15 tahun penjara.